Intro Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas latihan soal persiapan UTBK episode ke-24, yaitu TKA Matematika Saintec tentang bab turunan fungsi trigonometri. Selain untuk persiapan UTBK, latihan soal ini juga bisa kalian gunakan untuk mendalami materi bab turunan fungsi trigonometri ini. Oke, simak terus video ini sampai akhir. Soal pertama, fungsi fx sama dengan akar cos2x plus x per 2 plus pi, x lebih besar dari 0 turun pada interval titik-titik-titik. Nah, jarak fungsi turun, kalau kalian masih ingat, adalah turunannya atau f aksen x itu harus negatif, lebih kecil dari 0. Ya sudah, fungsi fx ini kita turunkan. Ini kan masih bentuk akar ya, jadi kita ubah aja menjadi semua yang di dalam akar itu, jadi mulai cos2x plus x per 2 plus pi, itu kita pangkatkan setengah, berarti ya. Akar kan pangkat setengah ya. Nah, turunannya gimana? Turunannya adalah, berarti setengah turun dulu, dikali semuanya itu, cos2x plus x per 2 plus pi dipangkatkan setengah min 1 atau min setengah. Jangan lupa, aturan rantai dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung. Di dalam kurung itu cos2x turunannya, berarti kuadrat atau pangkatnya turun jadi 2, dikali cos1 atau cosx, kali turunannya cos itu min sin, dikali min sin x. Plus x per 2 kan artinya setengah x turunannya, berarti setengah. Plus pi turunannya 0, ya sudah, stop sampai sini. Ini harus lebih kecil dari 0. Oke, nah ini bentuk yang pertama kan setengah, terus ada bentuk ini pangkat min setengah. Pangkat min setengah artinya per akar. Jadi sekalian aja kita buat pecahan atas bawah pembilang dan penyebut. Penyebutnya nanti 2 ini juga ditaruh di penyebut, dikali sama akar ini. Pembilangnya yang ini. Sekalian kita sederhanakan ya. Ini pembilangnya 2 cosx kali min sin x. Kalau kalian masih ingat, rumus trigonometri analitika sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi di sini, 2 cos x dikali min sin x. Minnya taruh depan ya. Jadi min 2 sin x cos x. Atau min sin 2 x. Jadi di sini pembilangnya kita tulis min sin 2 x. Plus setengah. Per penyebutnya tadi 2 terus akar ya. Akar semuanya itu yang di dalam kurung. Jadi akar cos kuadrat x plus x per 2 plus pi. Ini lebih kecil dari 0. Nah ini sudah bisa kita identifikasi hn dan ht-nya. Harga 0 dan harga tak hingga. Yang pertama hn, harga 0. Yaitu nilai x yang menyebabkan pembilang sama dengan 0. Berarti karena min sin 2 x plus setengah sama dengan 0. Artinya sin 2 x sama dengan setengah. Nah ht-nya gimana nih? Masih berantakan seperti ini. Gini kita pakai logika aja. Ht itu kan bawah ini harus sama dengan 0. Artinya akar ini semua sama dengan 0. Atau bisa kita anggap ya ini semua ini. Cos kuadrat x plus x per 2 plus pi ini sama dengan 0. Apa mungkin? Coba kita teliti satu per satu. Pertama, cos kuadrat x. Ini nilainya gimana? Cos kuadrat x yang namanya kuadrat itu nilainya nggak mungkin negatif. Minimal 0. Jadi ini minimal 0. 0 atau positif. x per 2 ini gimana? Di sini soalnya diketahui x ini pasti positif. Jadi x per 2 ini pasti positif. 0 pun nggak mungkin. Jadi x per 2 pasti positif. Pi itu juga bilangan positif. Bilangan positif ditambah bilangan positif ditambah ini minimal 0. Nggak pernah negatif. Ya, pasti ini positif. Jadi fungsi yang di dalam akar ini tidak akan pernah bernilai 0. Logikanya seperti itu. Jadi dengan demikian, pertidak saman ini tidak memiliki ht karena penyebutnya nggak mungkin 0. Jadi nggak ada ht atau harga tak ingga. Cuma ada hn saja. Ya sudah. Kita lanjutkan ini. Kita cari nilai x yang memenuhi dari hn ini. Nah, masalahnya seperti ini. Di sini cuma diketahui x-nya positif. Sampai berapa ini? Nanti k-nya dimasukkan sampai berapa? Gini. Kita lihat pilihan saja. Pilihannya ini maksimal pi per 3, 7 pi per 12. Bahkan nggak ada yang mencapai pi. Jadi kita anggap intervalnya antara 0 sampai pi. Itu saja ya. Jadi biar nanti kita hitung k-nya terbatas. Kalau cuma lebih besar 0 saja kan nggak terbatas. Sampai tak terhingga. Kita batasi saja maksimum itu pi. Karena melihat dari pilihannya. Oke. Jadi di sini. Sin 2x. Kita ubah menjadi sin fx sama dengan sin alfa. Sin yang hasilnya setengah itu sin 30 derajat atau pi per 6 ya. Kan di sini kita pakai radian. Jadi sin pi per 6. Jadi fx-nya itu 2x, alfa-nya itu pi per 6. Ada dua penyelesaian. Yang pertama adalah fx sama dengan alfa plus k kali 360 derajat. Berarti 2x sama dengan pi per 6 plus k kali 2pi. Berarti kalau x dibagi 2 ya. Berarti pi per 6 per 2 ya. Pi per 12 plus k kali pi. Kita masukkan kalau k-nya 0, x-nya sama dengan pi per 12. Kalau k-nya 1 sudah lebih dari pi ya. Sementara di-stop dulu sampai k sama dengan 0. Lanjut ke yang kedua. 2x sama dengan 180 derajat min alfa atau pi min pi per 6. Pi itu kan 6pi per 6 ya. Jadi 5pi per 6. Plus k dikali 2pi. Berarti kalau x sama dengan 5pi per 6 dibagi 2 lagi ya. 5pi per 12 plus k kali pi. Berarti kalau k-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 5pi per 12. Oke, kita buat garis bilangan. Di sini bolong ya, karena nggak ada sama dengannya. Ini pi per 12 dulu. Sama 5pi per 12. Lalu di sini, ini kan 0 juga nggak ikut ya sebagai batas. Jadi ini bolong juga. Jadi terbatas sampai sini aja. Oke, sekarang kita coba cek ya. Tapi di sini kita ngeceknya di daerah ini atau ini aja. Karena kan di kanan ini masih mungkin ada HN lagi. Ya, jadi kanan harus hati-hati. Amannya sih di tengah-tengah ini aja. Antara pi per 12 sama 5pi per 12. Ini misalkan saya ambil 3pi per 12 atau pi per 4. 45 derajat. Langsung kan di sini. Min sin 45 derajat kali 2 kan min sin 90 derajat. Sin 90 derajat 1. Kena min min 1. Min 1 plus setengah, min setengah. Lalu bawahnya nggak usah dihitung. Ingat tadi, ini kan pasti positif. Min setengah dibagi positif, min. Jadi di sini tandanya ini min. Ini berarti plus, ini plus. Yang diminta yang kurang dari 0. Yang negatif. Kita arsir. Ya sudah. Berarti di sini daerahnya pi per 12. Lebih kecil dari X. Lebih kecil dari 5pi per 12. Oke, jadi jawaban soal ini adalah C. Pi per 12 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 5pi per 12. Soal berikutnya. Misalkan fx sama dengan sin dalam mengurung sin kuadrat X, maka f aksen X sama dengan titik, titik, titik. Nah, ini kalian jangan bingung. Sin kuadrat X di sin lagi. Ya sudah, kita kerjakan pakai aturan rantai. Kita kerjakan dari luar dulu. Jadi, ini sin, ini U. Anggapannya sin U. Ya kan? Jadi karena fx sama dengan sin U, maka f aksen X sama dengan cos U. Ya kan? Turunan sin kan cos. Cos U-nya apa yang di dalam kurung itu? Cos dalam kurung sin kuadrat X. Jangan lupa dikali U aksen, atau turunan yang di dalam kurung. Turunannya sin kuadrat X itu apa? Sin kuadrat X kan sin X yang dikuadratkan. Jadi turunannya 2 turun dulu. Dikali sin langkahnya turun 1. 2 jadi 1. Jadi ya sin X. Dikali turunannya sin X atau cos X. Kalau kalian ingat, 2 sin X cos X itu sin 2 X. Ya sudah, berarti f aksen X sama dengan sin 2 X-nya taruh ke depan ya. Jadi sin 2 X dikali cos dalam kurung sin kuadrat X. Jadi jawaban soal ini adalah E sin 2 X kali cos dalam kurung sin kuadrat X. Soal berikutnya. Diketahui, garis singgung dari f X sama dengan X kuadrat sin X per P di titik X sama dengan P per 2 berpotongan dengan garis Y sama dengan 3 X min P di titik A, B. Nilai A plus B sama dengan titik-titik-titik. Jadi di sini, sebelum kita cari titik perpotongan lalu A dan B-nya, kita harus cari dulu bagaimana persamaan garis singgung f X ini di titik X sama dengan P per 2. Ingat, untuk mencari persamaan garis singgung Y min Y1 sama dengan MGS dikali X min X1 harus ada 3 komponen yang diketahui, yaitu X1 atau absis, Y1 atau ordinate, dan MGS atau gradient garis singgung. Di sini, titik X sama dengan P per 2 ini anggapannya X1. Jadi absisnya sudah tahu, P per 2. Kita cari ordinate dan gradient-nya. Jadi yang pertama ordinate ya, ordinate gampang, X1 tinggal dimasukkan ke f X. Jadi kita tulis Y1 ya sama dengan f X1. Jadi sama dengan X kuadrat, berarti X-nya dimasukkan P per 2. P per 2 dalam kurung kuadrat, dikali sin X-nya diganti P per 2, per P. Berarti sama dengan P per 2 dikuadratkan, berarti P kuadrat per 4. Dikali sin P per 2, P per 2 kan 90 derajat ya, sin 90 derajat itu 1. Per P. Ini P dan P kuadrat bisa dicoret ya. Nah, seperti ini. Jadi P per 4. Ya sudah, berarti Y1 atau ordinate-nya itu P per 4. Y1 tahu, sekarang kita cari gradient garis singgung. Tapi sebelumnya kita cari dulu f aksen X atau turunan pertama dari fungsi ini. Jadi, f aksen X sama dengan, nah gini. Jangan bingung ya, ini walaupun ada pecahan, tapi yang di bawah ini P. Jadi anggapannya bisa kita anggap ini seperti P, cuma konstanta aja. Ngerti ya? Jadi di sini seperti P taruh aja di depan. Kan kalau konstanta bisa kita taruh di depan, seperti koefisien, seperti itu ya. Nah, yang kita turunkan X kuadrat sin X, ini merupakan perkalian. Hati-hati, jangan. Ini kalian turunkan 2X kali cos X. Enggak, enggak seperti itu. Kita pakai rumus UV. Ingat ya, kalau misalkan ada F X, itu sama dengan UV, maka turunannya F aksen X itu sama dengan U aksen dikali V plus U dikali V aksen. Jadi di sini U-nya itu X kuadrat, V-nya itu sin X. Jadi kita kali, kurung gini, U aksen, berarti X kuadrat turunannya 2X. V sin X plus U berarti X kuadrat. V aksen, turunannya sin X itu cos X. Ya sudah, berarti F aksen X sama dengan ini. Seperti dikali dalam kurung 2X sin X plus X kuadrat cos X. Enggak perlu diseteranakan. Langsung aja kita masukkan. M, G, S itu sama dengan F aksen X1. X1-nya tadi apsisnya pi per 2. Ya sudah, langsung kita masukkan. Jadi setiap X pada F aksen X diganti dengan pi per 2. Berarti sama dengan seperpi dikali 2X, berarti pi per 2, sin pi per 2, plus X kuadrat. Langsung aja, berarti pi per 2 dikuadratkan pi kuadrat per 4 dikali cos pi per 2. Kita lanjut ke atas ini. Berarti M, G, S sama dengan seperpi. Ini 2 dan 2 dicoret ya. Pi dikali sin pi per 2. Sin pi per 2 itu kan sin 90 derajat, 1. Dikali pi, ya pi. Dikali pi, plus pi kuadrat per 4 dikali cos pi per 2 itu cos 90 derajat, 0. Nah, karena ini 0 kali berapun ya, 0. Jadi pi plus 0. Jadi sama dengan seperpi dikali pi. Pi-nya tercoret. Jadi M, G, S-nya sama dengan 1. M, G, S tahu? Sudah lengkap. Kita bisa masukkan ke rumusnya. Y min Y1 sama dengan M, G, S dikali X min X1. Kita masukkan. Jadi Y min Y1-nya pi per 4. Sama dengan M, G, S-nya 1. Dikali X-nya, biarkan. Kita mau mencari persamaan. Min X1-nya itu pi per 2. Berarti Y min pi per 4. Sama dengan 1 dikali X min pi per 2, ya X min pi per 2. Berarti Y sama dengan min pi per 4. Pindahkanan jadi plus pi per 4. X min pi per 2 plus pi per 4. Kita samakan penyebut. Jadi X min 2 pi per 4. Jadi X min, langsung aja, 2 pi per 4. Gini ya, kita samakan penyebut. Plus pi per 4. Min 2 pi plus pi ya, min pi. Jadi Y sama dengan X min pi per 4. Ini persamaan garis singgungnya. Nah, persamaan garis singgung ini berpotongan dengan garis Y sama dengan 3X min pi di titik A, B. Jadi kita cari koordinat titik potong 2 garis ini. Yaitu Y sama dengan X min pi per 4 atau garis singgung ini dengan garis ini. Ingat, cara mencari titik perpotongan 2 garis ya, tinggal disama dengankan. Y1 sama dengan Y2. Atau boleh juga dieliminasi. Tapi di sini saya sama dengankan aja. Misalkan ini Y1 gitu ya, yang tadi. Yang ini Y2 gitu. Jadi di sini Y1 sama dengan Y2. Berarti X min pi per 4 sama dengan Y2nya berarti 3X min pi. Oke? 3X pindah kiri, jadi X min 3X itu min 2X. Kita lanjut ke atas ini. Min 2X sama dengan min pi per 4 pindah kanan. Jadi min pi plus pi per 4. Jadi min 3 pi per 4. Minnya dicoret. Jadi X-nya sama dengan 3pi per 4 bagi 2 ya, 3pi per 8. X tahu, sekarang kita cari Y. Y dari mana? Terserah, mau pakai persamaan 1 atau persamaan 2. Yang lebih gampang pakai persamaan 1 atau Y1 maksudnya ya. Boleh dimasukkan ke Y1 atau Y2. Di sini saya masukkan ke Y1. Y sama dengan X min pi per 4. Jadi 3pi per 8. Min pi per 4 langsung saya jadikan 2pi per 8. Berarti Y-nya sama dengan pi per 8. Nah, ini kan koordinatnya titiknya A, B. Berarti ini adalah A. Jadi A-nya 3pi per 8. Ini adalah B. B-nya pi per 8. Berarti kalau misalkan A plus B, ya sama dengan 3pi per 8. 8 ditambah pi per 8. 3pi plus pi itu 4pi per 8. 4 coret sama 8, 2. Berarti sama dengan pi per 2 atau setengah pi. Oke, jadi jawaban soal ini adalah C, setengah pi. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!